Kalau kita sama-sama tahu janin yang ada di dalam penemuan kamu itu dalam yang saya Kondisinya baik lho, Pak Bapak itu subur Tidak ada masalah Subur Iya Tidak ada masalah juga dengan sperma, Bapak Semuanya sehat Hasil apa yang sebenarnya Mas Gani dinyatakan invertil, Mas Maaf, dokter, tapi saya hanya ingin memastikan saja Karena hasil tes saya terakhir Saya itu di fondis invertil Tolong jelaskan ke saya Apa memang hasilnya itu bisa berubah Dan apa alasannya Intertilitas Atau kemandulan Adalah sesuatu yang bisa disembuhkan Jadi itu tidak aneh Sangat mungkin kondisi kesehatan Bapak Sangat fit Ya Sehingga Sehingga Kesuburannya Menjadi baik, Pak Bapak itu Sehat Secara keseluruhan Kalau sedia Malah Bapak bisa mengikuti Program hamil Bersama istri Apabila Bapak menginginkan Anak secepatnya Sehingga Agat tangan tangan saya Masih bisa punya anak Ada kemungkinan besar Kalo anak itu adalah Anak saya Berharga Belayanya Bapak yang ada di dalam kandungannya Anggun. Saya harus bicara sama Anggun. Bu Anggun, kalau butuh sesuatu, silakan tekan tombol yang ada di sini ya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Selamat beristirahat ya Bu. Aku sudah berusaha keras untuk menutupi kehamilanku. Tapi ternyata dengan terbongkarnya kehamilanku ini menguntungkan untuk membuat Nuna menderita. Terima kasih. Terima kasih. Tidak banget rumah Dipta dan Nuna Anggun pada kemana? Safa sudah tidur? Safa sudah tidur di kamarnya Om. Kalau Anggun, Anggun dibawa ke rumah sakit sama Dipta dan juga Nuna Om. Loh? Kenapa? Kenapa mereka bawa Anggun ke rumah sakit ya? Ada apa? Tadi Anggun sempat minum jus yang dibikin sama Tiara Om. Oke. Dan jusnya itu tadinya buat Nuna Om. Ya udah, kalau gitu saya harus telfon Dipta deh. Untuk tahu gimana kondisi Anggun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuna? Apa? Dipta? Apa? Ini Papa baru dapet kabar dari Fena. Kalau kalian bawa Anggun ke rumah sakit, kenapa? Oh iya, Pak. Ayo, duduk, duduk. Iya. Kenapa? Terus gimana keadaan Anggun sekarang? Apa dia backpack aja? Anggun baik-baik aja. Iya, Pak. Dan, Kak Anggun harus masih dirawat satu malam untuk memastikan kondisinya dia. Ya Alhamdulillah. Kalau memang bener Anggun baik-baik aja ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau memang bener Anggun baik-baik aja, tapi kenapa kalian kelihatannya jemas begitu? Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tolong kamu jujur sama Papa, Dipta. Jujur sama Papa, apa yang terjadi sebenarnya? Sebelumnya Nuna minta maaf Loh kamu jadi minta maaf sama papa Buat apa? Kamu cerita aja sama papa ada apa sebenernya ini Sebelumnya Nuna Gak mau kasih tau hal ini sama papa Tapi Nuna mau jelasin sekarang Supaya papa paham Kenapa Nuna sama Kangun berseter Oke jadi kalian tuh masih ribut? Iya pak Tapi sekarang Nuna fikir Papa harus tau Supaya semuanya jelas Apa yang sebenernya Bikin kalian tuh masih ribut sih? Bikin kalian tuh Hidup kamu itu dari dulu selalu bahagia Nuna Mama selalu memperhatikan kamu Tapi tidak sedikit pun untuk saya Ya jadi gak ada salahnya dong Kalau saya juga ingin bahagia seperti kamu Dan bisa dibilang Sepertinya aku mencintai Adipta Jadi gitu pak ceritanya Ya ampun Anggun Bagaimana bener-bener gak percaya loh dengan omongan kamu barusan tadi Tapi ternyata Anggun bisa sejahat itu sama kita Ya Allah Anggun Ya awalnya aku juga Sebenernya gak mau cerita Sama papa Mengingat kondisi kesehatannya papa Apalagi sekarang kan papa juga lagi menjaga Amanahnya Almarhumah Mama Mata Untuk menjaga Tapi semakin lama Kangun malah semakin menjadi pak Buktinya kejadian malam ini Itu sangat mengerikan Iya Kenapa Kanggun sampai dilarikan ke rumah sakit Itu karena Kanggun minum jus yang dibuatkan sama Mbak Tiara Yang seharusnya jus itu untuk aku Tapi ternyata Dokter bilang Di dalam jus itu ada sesuatu yang membuat perutnya Kanggun sakit Bahkan itu sangat berbahaya untuk kandungan Bisa menyebabkan keguburan pak Karena saat ini Anggun sedang hamil Jadi Tadi Anggun Perutnya kesakitan itu karena dia hamil Bahkan Kanggun mengaku kalau bayi yang ada dalam kandungannya Kanggun itu anaknya Mas Diktapa Rasa irinya Kanggun terhadap Nuna Rasa bencinya Kanggun terhadap Nuna Dan rasa obsesinya Kanggun terhadap Mas Diktapa Yang membuat Kanggun jadi seperti sekarang Tahu dari mana kalau saya masuk rumah sakit? Itu gak penting Itu gak penting Yang penting adalah soal kehamilan kamu Yang penting adalah soal kehamilan kamu Saya udah tahu semuanya Saya udah tahu semuanya Sakit mah Fidangan Mengapus ketika Saya melambung Semua itu cuma alasan kamu Kamu hamil Anggun Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tapi saya sudah tahu semuanya Karena saya sudah mendengar semua percakapan Antara kamu, Nuna, sama Dipta Sekarang saya merasa sangat bodoh Karena saya sekarang merutau Tanya-tanya itu alasannya selama satu bulan lebih kemungkinan dari saya Saya memang tidak pernah kepikiran sampai ke situ Tapi semenjak saya mendapatkan hasil tes ini Itu membuat saya semakin yakin Kalau apa yang saya dengar Kalau kamu bilang anak itu adalah anaknya Dipta Saya tidak percaya Saya lebih percaya kalau itu karena adalah salah satu dari rencana misi kamu Karena kita sama-sama tahu Janin yang ada di dalam penungan kamu itu Dalam yang saya Saya tidak salah Saya minta sama kamu Tolong jujur Karena ini sangat berarti buat saya Itu anak saya Aku takut dengan sikap keras Terusnya Pak Gani Aku tahu kalau kamu tahu Gani ini anak kamu Tapi aku minta maaf Kamu tidak boleh merusak rencana dan dendamku pada Nuna Apapun harus kulakukan agar Nuna membayar semua penderitaanku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!